Menjelang mudik lebaran, Kakor Lantas Mabes Pori mulai mempersiapkan titik yang akan menjadi tempat keramaian para pemudik, salah satunya pelabuhan Merak. Kakor Lantas Pori Irjen Firman Shantia Budi memastikan tidak ada penyekatan polisi bagi pemudik. Kakor Lantas juga menambahkan jika saat mudik nanti polisi menyiapkan pos pelayanan kesehatan dan arus selalu lintas. Namun polisi akan memperlakukan buka tutup di jalur penyeberangan Merak terutama di Jalan Alteri. Pemerintah memperkirakan jumlah warga yang akan melaksanakan perjalanan mudik pada lebaran mendatang mencapai 80 juta orang. Aril Maranus dari Kolfredo melaporkan dari Kota Cilgon.